Intro Sudah seperti tahun-tahun sebelumnya, pondok pesantren Tembu Irang selalu menyembeli hewan kurban dalam jumlah banyak ketika lebaran Idul Adha tiba. Pada Idul Adha tahun 2019 ini jumlah hewan kurban yang disembeli pesantren yang berada di Desa Cukir kecamatan Diwok ini tidak tanggung-tanggung yakni sebanyak 37 ekor sapi dan belasan ekor kambing. Jumlah itu hasil pembelian dari iuran gabungan salah satunya dari para santri. Nantinya daging-daging kurban ini dibagikan kepada sekitar 8.000 penerima terdiri dari masyarakat sekitar pesantren, guru-guru dan santri serta cabang pondok lainnya termasuk zuriah. Untuk kurban tahun ini sapinya saja kurang lebih 37 ekor sapi ya. Untuk kambing sekitar ada belasan saja ya yang dikambing itu, yang begitu banyak. Kenapa? Karena dari iuran masyarakat dan santri itu kita gabungkan menjadi sapi gitu ya. Tujuannya apa? Karena kurban itu, intinya kurban itu kalau untuk masyarakat berumum adalah daging gitu ya. Maka supaya kita belikan sapi supaya masyarakat yang begitu banyak itu bisa sebagian sekitar tubuh irang ini. Itu dibagikan untuk berapa paket? Kurang lebih kita bagikan kepada masyarakat dan santri dan guru-guru juga kurang lebih untuk 8.000 orang yang kita persiapkan. Insya Allah pelaksanaan kurban ini selama 3 hari. Terima kasih telah menonton!